Intro Mengingat hari pahlawan pada 10 November tentunya tak lepas dari kota Surabaya yang disebut sebagai kota pahlawan. Pertempuran melawan tentara asing pada 1945 meninggalkan banyak cerita dan tempat bersejarah di kota ini. Berikut adalah 5 tempat bersejarah di Surabaya yang menjadi saksi perjuangan para pahlawan Indonesia. Hotel Oranye atau Hotel Yamato atau yang kini bernama Hotel Majapahit adalah tempat terjadinya peristiwa perobekan warna biru pada bendera Belanda pada 19 September 1945. Setelah insiden bendera ini, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris pada 27 Oktober 1945. Sampai sekarang Hotel Majapahit masih eksis dan telah berkembang menjadi Hotel Bintang 5 di Surabaya. Jembatan merah yang terletak di atas sungai Kalimas ini memiliki nilai sejarah sangat penting. Dulunya, jembatan merah yang menghubungkan Kalimas dan gedung residensi Surabaya ini adalah tempat berdagang dari berbagai negara, antara lain Cina, Eropa, dan Arab. Jembatan ini menjadi saksi bisu perjuangan pemuda Indonesia melawan tentara Inggris yang sempat dipimpin oleh Brigjen Malabi. Di sekitar jembatan terdapat beberapa bangunan peninggalan Belanda yang saat ini masih difungsikan. Terdapat pula pusat perbelanjaan terkenal di Surabaya, yaitu Jembatan Merah Plaza. Banyak yang mengira bahwa pemimpin tentara Inggris Brigjen Malabi tewas di Jembatan Merah. Tetapi sebenarnya peristiwa tersebut terjadi di area gedung internasional. Tempat inilah yang menjadi markas tentara sekutu. Pada peristiwa 10 November 1945, para pejuang Surabaya yang bersenjatakan seadanya mengepung gedung ini. Gedung internasional yang terletak di sudut jalan Jayangrono ini dibangun pada 1929 oleh pemerintah Belanda. Sayangnya gedung yang masih berdiri kokoh ini sudah tidak difungsikan lagi. Gedung Bang Mandiri yang berlokasi di jalan pahlawan ini dulunya adalah gedung milik perusahaan dagang Belanda yang bernama Lindeteve Stockfish. Dan dibangun pada 1911. Ketika penjajahan Belanda berakhir, gedung ini digunakan tentara Jepang untuk menyimpan senjata. Pada 1 Oktober 1945, pemuda Surabaya pun bertempur dengan tentara Jepang dan berhasil merampas senjata mereka. Tugu Pahlawan merupakan salah satu ikon kota Surabaya yang diresmikan pada 1952 oleh Presiden Soekarno. Didirikan di tengah Taman Kebun Rejo, tepat di seberang kantor gubernur, Tugu ini berdiri untuk mengenang pertempuran 10 November 1945 yang menewaskan banyak pejuang. Di dekat Tugu ini terdapat piramida kaca yang di bawahnya terdapat museum. Museum ini berisi patung peraga dan ukiran yang menggambarkan peristiwa 10 November 1945.